Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam, hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika UGRIS, UGRIS guys saya bawa meriam yes, hari ini kita akan belajar tentang hukum 3 Newton, kita coba guys pertama kita masukkan bola hingga ke kaleng pertama guys berikutnya adalah gas butana, kita masukkan jangan lama-lama guys ini bisa mengagetkan kita coba guys, bismillah gokin gokin guys fisika is fun oke guys ini saya kasih penghalang ya guys kita coba gokin, bismillah oke, kita coba guys guys ini hanya sekitar 0,5 menit guys gas butana yang saya berikan ternyata gokil ini meriam guys wengceng sekali karena itu kita coba lagi guys tapi di luar ya guys ya oke oke guys guys ini untuk yang sudah profesional saja guys ya dan di bawah pengawasan orang tua yang ketat karena ini sangat berbahaya kita coba guys kokil kokil guys hengceng sekali guys dan sekarang kita coba dengan sudut sekitar 45 derajat guys nanti kita akan lihat bagaimana gerak parabolanya kokil ini guys kokil oke sekarang mari kita analisa apa yang terjadi dalam ini guys legitis ini adalah 3 kaleng minuman gas nah cara membuatnya guys maka ini guys tutup yang atas ini tidak dipotong tapi dilubangi guys ini dilubangi ini kita lubangi jadi bingkainya ini masih kita pakai guys jadi ini kita lubangi lalu berikutnya kita potong nih guys nah ini kita potong ini kita potong segini ini kita potong nah jadilah nanti dia berbentuk semacam ini guys nah ini guys ini kaleng yang ujung-ujungnya kita potong ya guys seperti ini nah jadi ini benar-benar berlubang nah berikutnya kita masukkan masukkan dan kita tambal oke guys sekarang mari kita sambung ketiga kaleng minuman saya sama guys ini berlubang berlubang dan ini berlubang disini guys nah struktur berikutnya saya kasih ini guys akrilik dan saya kasih ruda disini guys asik gil bisa pakai kayu apa aja guys saya ada akrilik dan kelihatan bagus saja nah berikutnya adalah ini saya lubangi sebesar kelingking gitu guys kecil aja dan berikutnya adalah bola saya masukkan ketika bola saya masukkan maka maksimum dia akan tertahan di bagian kaleng pertama ini karena disini ada stoppernya hehehe gokil ya nah diusahakan bola dengan meriam ini tidak ada rongga sedikit pun guys agar tidak terjadi kebocoran gas butana nah berikutnya adalah tentu saja tadi guys gas koreapi ya yaitu gas butana ini adalah C4 H10 guys wuh saya isi dan apa yang terjadi tentu saja dia akan memenuhi chamber ruang yang ada disini gokil ini tadi saya melakukan percobaan sedikit guys ketika saya memberi gas ini selama 2 menit maka menghasilkan lontaran bola yang sangat kencang sekali lalu 1 menit maka tidak terlalu kencang dan 0,5 atau setengah menit maka loyo guys tadi yang terakhir tidak begitu kencang guys pelan nah berikutnya adalah saya kasih api guys wuh gokil ini saya kasih api usahakan menggunakan korek yang ada lengan panjangnya guys nah pada saat api mengenai butana gas butana dan tentu saja ada oksigen dalamnya juga maka apa yang terjadi boom terjadi proses pembakaran guys pembakaran yang sangat cepat dan menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan pembakaran ini ternyata menghasilkan gas CO2 CO2 dengan skala yang dengan skala yang sangat besar sekali jumlahnya hasil pembakaran ini menghasilkan suhu yang meningkat sangat cepat sekali maka CO2 yang ada di dalam ini akan mengembang dia akan mengembang dan merapat di semua permukaan dari chamber atau ruang di belakang ini guys ini sangat kuat sekali guys tekanannya inilah yang muncul yaitu tekanan dengan arah ke semua permukaan tekanan adalah gaya persatuan luas karena itu tekanan ini bertransformasi menjadi gaya tekan besarnya adalah tekanan itu sendiri dikali dengan luasannya guys gokil nah karena tekanan yang sangat besar karena kerapatan CO2 disini sangat besar sekali kerapatannya sangat rapat sekali menghasilkan tekanan yang besar dan ini menghasilkan gaya tekan tekan guys yang arahnya begini ini adalah pusat masa dari meriam saya andaikan disini maka dia akan mendapat gaya tekan resultatnya ke arah sana guys ini adalah aksi dan bola ini akan mendapat gaya reaksi guys dalam bentuk lontaran kita ketemu lagi di Analisa Fisca yang lebih gokil ciao assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh